Ya balik lagi di channel gue Video kali ini gue mau sharing nih Gimana sih cara cek ongkos kirim JNE via HP Oke sebelum lanjut Gue mau minta tolong untuk subscribe dulu ya Channel gue ini supaya Semangat lagi buat upload video-video selanjutnya Oke Terima kasih Ya kita lanjut Sebelumnya Kalian yang belum download aplikasi myjne Silahkan download dulu Masuk ke playstore kalau di android Nah Kalian cari aja Myjne Nah ini Logonya ada Tulisan myjne Kalian download ya Nah kalau di download Kalian masuk ke aplikasi myjne nya Ini Nah ini dia Ini aplikasi yang terbaru ya Nah disini Kalian Kan mau cari Mau cek ongkos kirim ya Jadi biar Apa namanya Kalau udah di agen jne Gak salah nih Mas kirimnya Serta apa tau nanti Kita belum cek sama sana Duitnya kurang Nah disini kita cek dulu nih Sebelum ke agen Dan khususnya buat yang jualan online juga Gak nombok Jadi harus cek dulu Cek tarif Di aplikasi resminya jne ya Nah disini Kalian masukin Daerah asal kalian nih Kalian Kirim barang itu Nah contohnya nih Gue di Jakarta Ini gue tujuannya Tinggal Masukin Destinasinya nih Destinasinya ini Bisa Kota atau Bupaten Atau Kecamatan Selnya Kecamatan ini Apa namanya Di Jawa Barat ya Jawa Barat Peruak 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 Nah Ini dia Kita masukin Kota Atau Kepupaten Nah beratnya ini Selesaikan dengan Berat aslinya ya Berat timbangan Nah atur dimensi ini Jadi kalau misalnya Paket kalian itu Berat timbangannya enteng Tapi ukurannya besar Kalian harus Masukin nih Ukurannya Panjang Lebarnya Tingginya Nah kalau udah Nanti bakal Misalnya Kalau Misalnya nih Bantal ya Contohnya bantal nih Barang bantal nih Beratnya itu kan Paling sekilo lah Enteng Tapi kalau Untuk ukuran pasti Agak besar Nah itu kena Hitungan volume Kalau di JNE Kena hitungan volume Namanya Nanti akan diambil Nanti akan diambil Mana yang paling berat tuh Antara berat timbangan Sama Berat Dimensi Atau volume Kalau udah Kita setarif Klik setarif ini Nah ini akan muncul nih Service-servicenya Service-nya Sama Mengkos kirimnya Nah Jadi ini Kita kan di aplikasi Resminya JNE Jadi Gak akan salah Sesuai pastinya Oke Mungkin Sampai disini dulu Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Oh iya Jangan lupa lagi ya Subscribe dulu nih Yang belum subscribe Oke Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa